Lihat awannya, Masya Allah, lihat-lihat langitnya, Masya Allah, Tabarakallah Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Bima Putra Kali ini aku pengen nunjukin suasana pagi hari di kota Mekah, yaitu tempatnya di kota Al-Azizyah, daerah Al-Azizyah Nah, sekarang ini pukul 6.20an Di sini jam segini itu baru syuruk, subuhnya itu jam 5.11 tadi, Masya Allah ya Kalau di Indonesia kan sekitar jam 4 sampai jam 5, kalau di sini itu ya jam 5 Jadi, tidurnya bisa lebih lama Terus syuruknya jam 6.20an Oke guys, jadi di sini cuacanya cerah, terus sering cerah, terus kondisi masih cukup dingin, cukup sepi, dan khidmat Ini guys Tuh Nah, kalau pagi-pagi gini banyak banget burung Tuh, pada bertengger Tadi di deket sini juga ada Beda ya, kalau di Indonesia kan jam-jam segini itu Lagi rusuh-rusuhnya tuh, orang-orang pada berangkat kerja Di sini tuh, aku gak tau juga mereka kerjaannya pada apa ya Kok bisa pada santai banget pagi-paginya Yang saya denger sih, mereka, kalau warga asli orang Arab itu dapat tunjangan kan, dari pemerintahnya Jadi, tiap bulan tuh emang dapat uang gitu loh Cuma kurang tau juga tepatnya berapa Nanti kita cari tau dulu Guys, kondisi pagi hari ini ya, kita lihat dulu ke bawah Wah Banyak pohon-pohon hijau juga ternyata Gak berani terlalu pinggir tetap jatuh HP-nya Ini, Masya Allah, cahayanya cerah Lumayan dingin ini, di sini Tuh Ini guys, yang tinggal di apartemen-apartemen sini Ini tuh bukan cuma kayak pekerja atau orang-orang luar doang Tapi, ya orang-orang penduduk juga tinggalnya di tempat kayak gini Kita ada taman Bocah main ayunan Masya Allah Ini masjidnya guys Tempat kita sholat subuh di sini Ladi Lihat awannya Masya Allah Lihat-lihat langitnya Masya Allah Ya di kesempatan kali ini juga Aku ingin mendoakan para penonton Semoga dimudahkan untuk umroh dan beribadah di tanah suci ini Amin Dipanjangkan umurnya Diberikan kesehatan Diberikan rezeki yang luas Masuk surga firdaus Tanpa hisap, tanpa azab kubur Amin Ya Rabbul Alamin Ya Allah Indah banget Masya Allah Bagus banget ya Jadi, kalau menurut saya tuh Kehidupan yang cukup ideal tuh Ya Di sini Jadi Gimana ya Kita tuh fokusnya di ibadah Bener-bener ketika pas Kemarin azan Itu Toko pada tutu Bener-bener pada datang semua Gitu kan Jadi kumpulnya pada bener-bener Di masjid Pada sholat berjamaah Di masjid Karena pahalanya 27 kali lipatkan Utama banget gitu loh Jadi kalau misalkan kita Gaji 1 juta Sama gaji 20 juta Ya otomatis kan kita pasti berangkat ya Kalau orientasinya akhirat Ya sebaiknya seperti itu Terus juga Jadi di sini tuh Orang Yang idealnya ya Yang orang-orang Arabnya Yang ngejar Yang gak ngejar dunia-dunia banget gitu loh Bener-bener fokus di Ibadah Terus Akhirat Fokus di akhirat Karena surga yang abadi Terus ya kerjanya ya Se Bukan senangkepnya ya Ya Di tangan aja gitu loh Gak sampai dibawa ke hati gitu Jadinya berasa damai Gitu Karena gak Ngoyo Gak yang geruduk-geruduk banget gitu loh Karena rejeki Tetap istiar Tapi rejeki kan udah ditakdirkan oleh Allah Tetap ditakdirkan maksimal Ini kalau di sini tuh pagi Bangun Subuh Terus Alahraga Jalan pagi Keliling-keliling di sini tuh Udah enak banget Lihat jalanan sepi kayak gini semua Masya Allah Atau ada lapangan Apa itu Futsal Kalau aku sih di sini Cari tempat fitness Ada Lumayan lah Jalan sekitar 1 kilo Hitung-hitung pemanasan Jalan sekitar 1 kilo Biaya per bulannya 340 real Memang lumayan agak mahal Kalau di 3 bulan ini Lebih murah Ada pilihannya sih Cuma kan Manggung banget 340 real itu sekitar 1,4 Realnya sekarang sekitar 4.100 4.200 Ini guys banyak burung guys Dari sini deket banget Itu yang disebelah sana Itu bukit Mina Jadi Tempat Jamaah Umroh Umroh Haji Lempar Jumroh Di sana Jumroh Akobah Itu yang bangunan gede itu Itu antara Train station Kalau di google maps Tulisannya train station Atau emang Jalanan buat para Pelontar Jumroh Jamaah Haji Saya juga belum pernah haji Mudah-mudahan dimudahkan Allah tahun depan Karena kalau tahun ini Udah gak keburu Dilihat Masya Allah Mudah-mudahan Kita semua dimudahkan Untuk Menunaikan ibadah haji Amin Dengan Keluarga tercinta Dan orang-orang kerabat Terdekat Amin Masya Allah Bagus banget ya Ini Apartemen Saya guys Tempat Jemur Masuknya lewat situ Aku tinggalnya Di lantai 5 Jadi udah di Paling atas Terus next 1 Udah langsung atap Gini Masya Allah Bagus banget Luar biasa ya Ini Lihat Jadi di depan sini Masjid Di belakang sini Juga masjid Mana tadi Pokoknya ada masjid Tugas belah sana Tuh-tuh Tuh-tuh Jadi kayak di Indonesia Di mana-mana Banyak masjid Insya Allah Terus lihat Perhatiin gak Di sebelah situ Lembah Di sebelah sana Ya kok lembah Bukit Bukit Sebelah sini Bukit Jadi memang bener Kota Mekah itu Berada di antara Bukit-bukit Jadi di sebuah Lembah gitu Insya Allah Luar biasa sekali Alam ciptaan Allah ini Tanah Mekah Tanah yang diberkahi Tanah haram Guys Oke sekian dulu Video kali ini Semoga Menjadi kebaikan Jadi kalian lebih tahu lagi Kondisi di Mekah Ikutin terus Perjalananku Di Maputra Yang lagi Memroh Backpacker nih 80 hari Mudah-mudahan Lancar semua Oke Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan Share ke teman-teman kalian Untuk ngikutin Perjalananku Di Mekah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa